Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul mengenal Bani mulia cucu raja kapal yang digugah cerai lulu tobing usia lebih muda dan karir moncer perceraian aktris lulu tobing dan Bani Maulana mulia cucu raja kapal Indonesia menjadi sorotan hal ini beralasan karena pernikahan lulu tobing dan pria yang akrab disapa Bani mulia itu belum berumur dua tahun profil dan biodata Bani mulia pun tak luput dari sorotan publik dilansir dari surabaya.ribunews.com Bani mulia digugah cerai lulu tobing di pengadilan agama Jakarta Pusat menurut Humas PA Jakarta Pusat Abdullah lulu tobing mengajukan gugatan cerai terhadap Bani mulia sejak 18 Mei 2021 lalu dia sudah masuk perkaranya pada tanggal 18 Mei 2021 terang Abdullah dalam video yang diunggah di kanal YouTube Star Pro Indonesia pada Kamis 17 Juni 2021 terkait penyebab perceraian Abdullah tidak bisa menjelaskan karena sudah masuk ke materi persidangan intinya cuma gugatan cerai jadi permasalahan detailnya kita tidak bisa jelaskan kata Abdullah karena itu terkait dengan substansi perkara nanti di dalam persidangan jadi intinya lulu tobing atau lulu luciana menggugat suaminya untuk bercerai bebernya lebih lanjut Abdullah menyebutkan sudah sidang lulu tobing dan Bani mulia telah berjalan dua kali sidang pertama pada tanggal 22 Mei 2021 dan sidang kedua pada 8 Juni 2021 untuk sidang lanjutan akan digelar pada 22 Juni yang mendatang dengan agenda pembacaan gugatan sidangkan baru dua kali sidang pertama tanggal 22 Mei 2021 sidang kedua 8 Juni 2021 ujar Abdullah rencananya ada sidang ketiga tanggal 22 Juni agendanya untuk sidang yang ketiga ini pembacaan gugatan sambungnya lagi siapa sebenarnya Bani mulia Bani mulia ternyata berusia lebih muda dibandingkan Lulu tobing Bani yang lahir di tahun 1980 ini kini berusia 41 tahun sementara lulu tobing yang lahir pada 21 November 1977 akan berusia 44 tahun lima bulan lagi saat menikah baik Bani maupun lulus sama-sama pernah gagal berumah tanggal Lulu bercerai dengan cucu mantan Presiden dan Suharto Dhani Rukmana sementara Bani adalah Duda yang sudah memiliki anak dari istri sebelumnya Bani mulia merupakan cucu Sudarpo Sastrosa Tomo Sudarpo Sastrosa Tomo adalah pendiri PT Samudera Indah TBK perusahaan yang berdiri pada 1964 itu bergerak di bidang pelayaran logistik dan pelabuhan karena suksesnya usaha yang didirikannya Sudarpo Sastrosa Tomo dijuluki Raja Kapal Indonesia pengusaha sukses itu tutup usia pada 22 Oktober 2007 silam Bani mulia lahir dari putri ketiga Sudarpo Sastrosa Tomo Chandra Laika mulia Chandra Laika mulia menikah dengan Masli mulia yang merupakan direktur utama PT Samudera Indonesia sama seperti ibu dan ayahnya Bani mulia juga terjun di perusahaan keluarga tersebut sebagai generasi ketiga Bani mulia menduduki posisi sebagai direktur sejak 2 Juni 2016 sebelumnya Bani mulia menjabat sebagai Komisaris Utusan pada 2013 dan Sekretaris Dewan Komisaris pada 2019 2019 Bani mulia menempati posisi direktur di sembilan perusahaan ia adalah direktur pengelola untuk PT Ngrumat Bondo Utomo PT NBU Indonesia dan PT Samudera Indonesia tanggo selain itu jabatan direktur utama dipegangnya di PT Samudera Terminal Indonesia PT Samudera Perkapalan Indonesia PT Samudera Agensis Indonesia PT Properti Indonesia PT Samudera Indonesia Logistik Kargo dan PT Silkargo Indonesia dan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan di bidang organisasi Bani mulia aktif sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut di Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan pengurus bidang transportasi dan energi asosiasi pengusaha Indonesia tak hanya itu Bani mulia juga aktif dalam Young President Organizer dan menjadi menjabat sebagai Kapter Cair Pan Indonesia berkecimpung di perusahaan besar Bani mulia dibekali pendidikan yang tinggi ia merupakan lulusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia setelah lulus Bani mulia meneruskan pendidikannya di Deakin University Australia dan mengambil curusan keuangan kabar kedekatan lulus Tobing dan Bani mulia telah tercium oleh publik sejak April 2019 lalu lulus Tobing dikabarkan memiliki hubungan dengan Bani mulia seusai potretnya muncul di unggahan Instagram Bani mulia sejak saat itu lulus Tobing terus dikabarkan dekat hingga bertunangan dan menikah tanpa diketahui awak media Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!